Pedang Awan Merah Jilid 15 Melihat keterbukaan pemuda ini dalam mengajukan pertanyaan, Kiyok Hwei mengangguk. Dia pernah menyelamatkan nama Chin Ling Pai, menyelamatkan kehormatan dan nama baik Chin Ling Pai. Aku bersyukur dan berterima kasih sekali kepadanya, dan mengaguminya, akan tetapi sebelum aku mendengar bahwa dia telah menikah dengan wanita Mongol, Aku girang sekali mendengar ini, Hwei Moi, eh, kenapa girang entahlah, akan tetapi aku merasa girang sekali mendengar bahwa engkau tidak memikirkan dan mengharapkan dia lagi, wajah Kiyok Hwei menjadi merah sekali karena dia dapat merasakan apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Bunko, sekarang engkau hendak pergi ke manakah? Mungkin kita harus berpisah di sini, ahaha. Kenapa begitu? Engkau sendiri hendak ke mana, Hwei Moi untuk sementara aku akan tinggal di rumah Paman Hiap Gun, untuk beberapa hari atau beberapa pekan, bagus, aku pun hendak ke Lok Yang, aku belum dapat menemukan adikku. Pula, apakah engkau tidak tertarik akan halnya Kuan Chiang Kun yang bertindak sewenang-wenang? Aku ingin melakukan penyelidikan dan kalau perlu menambah ancaman yang diberikan oleh Saudara Siya Han Lin kepadanya. Orang macam itu harus diberi hajaran, kalau tidak ada akan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat jelata, aku setuju sekali, Bunko. Aku akan minta kepada Paman Hiap Gun agar membolahkan engkau sementara tinggal di rumahnya, ah, tidak. Hwei Moi, hal itu akan amat mengganggu beliau, dan juga tidak pantas karena aku bukan sanak keluarganya. Biarlah aku mencari adikku lebih dulu dan mudah bagiku untuk mencari tempat penginapan bersama adikku, mereka segera kembali ke Lok Yang dan tentu Yak Gun Girang menerima keponakan yang tersayang itu, demikian pula istrinya. Ping Bun tidak tinggal di situ dan segera mencari adiknya. Hampir setiap hari dia datang berkunjung dan hubungan mereka semakin akrab. Biarpun keduanya tidak pernah menyatakan cinta, namun keduanya sudah maklum akan isi hati masing-masing karena segala kemesraan itu dapat mudah dilihat dari pandang mati mereka, dari suara mereka dan senyum mereka. Kalau dua hati sudah saling mencinta, bagi kedua orang itu mudah saja mengetahuinya, tidak dibutuhkan lagi kata-kata yang hanya pandai merayu. So Kian Bu sudah tiba di rumah orang tuanya. So Kian Bu dan istrinya, yang kuilan tentu saja merasa girang akan tetapi juga heran melihat putera mereka datang berkunjung seorang diri saja. Kian Bu, mana isterimu? Kenapa tidak ikut bersamamu berkunjung ke sini? Tanya ibunya heran. Ia sibuk dengan urusan Kim Kok Pang, Ibu, ah, Kian Bu, seharusnya engkau datang berkunjung bersama isterimu. Bagaimana engkau tinggal ia begitu saja? Tanya ayahnya. Ayah, sudah ku katakan, ia sibuk sekali dan aku sudah rindu sekali kepada ayah dan ibu, maka aku datang seorang diri saja, akan tetapi suami istri itu saling pandang dan mereka merasa tidak enak hati. Mereka khawatir kalau ada apa-apa antara putera dan mantunya, setidaknya ada percepcokan. Walaupun hati mereka menduga demikian, namun mereka tidak bertanya apa-apa lagi. Dan kecurigaan mereka semakin mendalam ketika mereka melihat sikap putera mereka selama berhari-hari tinggal di situ. So Kian Bu pada dasarnya adalah seorang muda yang periang, akan tetapi selama berada di situ nampak murung selalu dan kalau memperlihatkan wajah. Gembira, maka kegembiraan itu dibuat-buat. Kerut di antara alisnya tak pernah hilang dan sinar matanya juga muram. Pada suatu pagi Kian Bu duduk termenung di halaman rumah yang berada di samping toko kain ayahnya. Dia tidak membantu toko, hanya termenung memandang kepekarangan yang ditumbuhi bermacam bunga tanaman ibunya. Ayah dan ibunya sibuk melayani pembeli di toko kain mereka. Bute, adik Bu Kian Bu terkejut mendengar panggilan dan mengangkat mukanya. Di pekarangan itu telah masuk dua orang muda, yang seorang segera dikenalnya sebagai Siahan Lin Saudara Misannya sedangkan yang kedua adalah seorang gadis yang cantik jelita dan sikapnya lemah lembut. Lin Toako serunya girang dan dia pun bangkit berdiri lalu berlari menyongsong mereka di pekarangan. Bute, perkenalkan, ini adalah Kuan Im Sian Lili Chin Mei, dan adik Chin Mei, ini adalah adik Misanku So Kian Bu, kedua orang yang diperkenalkan itu saling memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada. Akan tetapi mereka berdua itu segera sudah dicekam perasaan hati masing-masing. Lin Toako, bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa aku berada di rumah orang tuaku tanya Kian Bu. Bute, aku telah bertemu dengan Kiok Hwi, ia yang mengatakan bahwa. Bute, apa yang telah terjadi Lin Ko, mari kita bicara di taman saja agar jangan ada orang lain mendengarnya. Nona, silakan Nona duduk menanti di kamar tamu sementara aku dan Lin Toako, Bute, tidak mengapa kalau adik Chin Mei mendengarnya. Ia sudah mengetahui semua. Ceritakan saja, aku tidak mempunyai rahasia apapun terhadap adik Chin Mei, ucapan Hon Lin ini saja sudah cukup jelas bagi Kian Bu akan perasaan hati Hon Lin terhadap Kuan Im Sian Lili. Baiklah, mari kita masuk ke taman, dia mendahului mereka memasuki taman bunga yang berada di sebelah kiri rumah itu, sebuah taman yang cukup indah karena terawat oleh tangan Yang Kui Lan yang memang mencintai bunga. Mereka duduk di bangku panjang dekat kolam ikan emas di tengah taman. Peristiwanya terjadi di kota Sochiu, Kian Bu mulai bercerita. Ketika berada di rumah makan, aku melihat Tian Kui berkelahi dengan seorang pemuda yang kemudian ku ketahui bernama Ken Kok Han. Mereka bertanding akan tetapi keadaan mereka tidak seimbang, tentu saja. Ken Kok Han tidak mungkin mampu menandingi Tian Kui yang lihai itu, kata Hon Lin tiba-tiba Kok Han melemparkan sesuatu yang meledak dan membuat Tian Kui roboh pingsan. Kok Han hendak membunuhnya akan tetapi muncul Tian Kui yang menyerangnya dengan hebat sehingga Kok Han tidak sempat lagi menggunakan bahan peledaknya yang lihai itu. Aku lalu muncul membantunya dan Tian Kui segera lari membawa tubuh Tian Kui yang tingsan. Dan kau tahu bagaimana sikapkan Kok Han? Dia malah marah dan tidak senang terhadap bantuanku. Pemuda itu sungguh angkul luar biasa, hem, memang pemuda itu memiliki watak sombong, kata Hon Lin, teringat akan pengalamannya dengan bilan. Lalu bagaimana, bute ketika aku hendak pergi, muncul seorang wanita Mongol, Mulani benar, Lin Kui. Yang muncul adalah Mulani yang menegur Kok Han karena menggunakan obat pemius yang meledak itu dan menuduhnya dahulu juga melakukannya terhadap ia dan engkau. Kok Han mengaku dan pada saat itu, tanpa disangka-sangka, Mulani menghujamkan pedangnya ke dada Kok Han sehingga tewas seketika. Ahaha. Kiranya Kok Han pelakunya itu Hon Lin mengepal tinju dan dapat membayangkan betapa Kok Han melempar bahan peledak yang membius. Kemudian ketika dia dan Mulani pingsan, pemuda itu memperkosa Mulani dan menelanjangi dia dan Mulani untuk memberi kesan bahwa dialah yang memperkosa Mulani. Pada saat itu terdengar ledakan lain dan muncullah seorang gadis yang kemudian ku ketahui bernama Ken Bilan, adik dari Ken Kok Han itu dan ketika Mulani terpengaruh peledak yang membius, Bilan menyerangnya dengan tusukan pedang. Ah, jadi Bilan yang membunuhnya tenang, Lin Kui. Menurut aku, Ken Bilan itu tidak dapat disalahkan. Ia tidak tahu duduknya perkara dan melihat kakaknya dibunuh orang, wajah kalau ia membalas kematian kakaknya itu. Setelah Mulani menceritakan semuanya, barulah Bilan sadar dan ia merasa menyesal sekali telah membunuh Mulani, apalagi ketika kakaknya sendiri yang mengaku telah memperkosa Mulani dan menjatuhkan fitnah kepadamu. Ahaha, Mulani, ketika itu Mulani masih sempat berpesan kepadaku bahwa ia minta maaf telah memaksamu menikahinya dan ia mengatakan bahwa engkau telah bebas, tidak lagi menjadi suaminya karena bukan engkau yang melakukan perbuatan terkutuk itu. Ah, Mulani, melihat Han Lin seperti orang yang menyesal sekali. Kuan Im Sian Lili Chin Mei berkata, Lin Koko, tidak perlu disesalkan. Bagaimanapun juga, mereka meninggal dunia setelah mengetahui semua persoalannya. Engkau tidak bersalah, dan yang bersalah sudah tewas. Adapun kematian Mulani, kurasa hal itu bahkan sebaiknya ia masih hidup dan mengetahui Aibi yang menimpa dirinya itu, tentu hidupnya akan penuh dengan kegetiran dan kedukaan. Semua telah terjadi, Koko, dan yang terpenting, engkau tidak melakukan suatu kesalahan. Adik ini berkata tepat sekali, To'ako. Dan kiranya tidak bijaksana kalau engkau mendendam kepada Kian Milan, aku tidak mendendam kepada siapapun, Bute, hanya aku kasihan sekali kepada Mulani. Biarpun ia putri kepala suku Mongol, harus diakui bahwa ia memiliki watak yang baik, pada saat itu, asik-asiknya mereka membicarakan soal kematian Mulani, mereka tidak tahu bahwa ada seseorang laki-laki memasuki taman itu dan dia berseru, So Kian Bu, aku hendak bicara denganmu semua orang menengok dan ketika Kian Bu mengenal siapa orangnya yang memanggilnya, dia meloncat berdiri dan mukanya berubah merah sekali matanya melotot memandang pemuda yang datang itu dan suaranya membentak nyaring. Engkau! Berani benar engkau datang ke sini. Apa maumu pemuda itu bukan lain adalah Gu San Ki, Su Heng istrinya yang dicemburuinya itu. San Ki tidak gentar menghadapi bentakan ini. So Kian Bu, aku datang ke sini untuk membawamu pulang ke Kim Kopang, sekarang juga apa? Beraninya engkau berkata begitu? Dasar manusia kurang ajar, pengkhianat cabul, kembalilah engkau kepada kekasihmu itu, Jahanam Hon Lin dan Chin Mei sampai kaget setengah mati melihat sikap Kian Bu. Pemuda yang periang dan bersikap ramah dan sopan itu saat ini nampak seperti setan, begitu marahnya sampai memaki-maki orang yang baru datang. Pada saat itu terdengar suara melengking nyaring. Airh, inikah orangnya yang bernama So Kian Bu? Pantas, sikapnya begini tengik dan tidak tahu diri dan di situ munculah jeng isian licu lengsi. Enci lengsi seru Han Lin suci teriak Chin Mei. Han Lin, Chin Mei, hangan kalian berani ikut-ikut. Aku harus membereskan laki-laki sombong, suami yang tidak tahu diri ini bentak lengsi dan ia pun sudah menghampiri Kian Bu yang menjadi semakin marah. Siapa engkau, wanita, yang datang-datang memaki orang bentaknya marah? Dan kau kira engkau ini siapa begitu Sanki muncul lalu kau maki-maki senak perutmu sendiri? Engkau suami pencemburu yang sudah tidak ketolongan lagi. Engkau berpikiran kotor, buruk, membiangkan yang bukan-bukan, dan mengukur baju orang lain dengan tubuh sendiri, mengira semua laki-laki sebusuk engkau. Engkau mencumburui Gusanki dengan istrimu, bukan Kian Bu demikian marahnya sehingga hampir dia tidak mampu menahan diri lagi. Kalau memang benar demikian, engkau mau apa? Aku mempunyai alasanku sendiri mencemburui dia. Engkau ini siapakah hendak mencampuri urusan kami ketahuilah olahmu, So Kian Bu. Gusanki tidak perlu kau cemburui karena dia adalah tunanganku. Dan aku tidak merelap tunanganku kau cemburui Kian Bu terkejut. Gusanki sudah mempunyai tunangan dan agaknya wanita galak ini dikenal baik oleh Hon Lin dan bahkan disebut suci oleh Cimei. Enci Leng Si, harap bersabar dulu kata Hon Lin So Kian Bu ini adalah adik misanku. Mengapa engkau caci maki seperti itu siya Hon Lin, kau dengar tadi atau tidak? Dia yang lebih dulu memaki-maki Gusanki yang datang dengan baik-baik hendak mengajaknya pulang kepada istrinya, So Kian Bu yang biasanya pandai bicara, sekali ini merasa tidak berdaya menghadapi Leng Si yang galak seperti kucing beranak itu. Dan pada saat itu, ramai-ramai itu terdengar dari luar taman dan muncullah So Wee San dan Yang Kuilan. Kian Bu, ada apakah ramai-ramai ini? Hei, bukankah itu siya Hon Lin? Kapan kau datang tegur yang kuilan? Hon Lin segera memberi hormat kepada paman dan bibinya. Maafkan, paman dan bibi kalau saya belum sempat menghadap paman dan bibi, dan lebih dulu bercakap-cakap dengan Bute, tidak apa, Hon Lin dan mereka semua ini siapakah? Apakah? Dan ada apa ramai-ramai tadi? Kami masih sempat mendengar nona ini memaki-maki, siapa yang dimakinya tanya So Wee San apakah paman dan bibi ini orang tua So Kian Bu. Kalau begitu, harap paman dan bibi dapat mengatur putra paman dan bibi ini yang telah bertindak keterlaluan kata Leng Si, kini mengatur kata-katanya dengan sopan. Yang kuilan yang berwatak lembut itu mengerutkan alisnya. Apa sebetulnya yang telah terjadi? Kian Bu, kenapa engkau diam saja? Katakan, apa yang telah terjadi? Hon Lin segera berkata, bibi, agaknya persoalan ini membutuhkan keterangan kedua pihak, dan ku rasa amat tidak baik kalau kita bicara di tempat terbuka seperti ini. Bagaimana kalau kita semua bicara di dalam rumah tepat sekali? Kata So Wee San Marilah, mari kalian semua ikut kami masuk ke dalam rumah dan bicara baik-baik seperti orang sopan, mereka semua lalu ikut masuk ke dalam rumah dan memasuki ruangan belakang yang luas dan tertutup pintu dan jendelanya. Setelah duduk mengelilingi meja besar, barulah So Wee San berkata, Nah, sekarang harap kalian jelaskan, apa sesungguhnya yang telah terjadi, semua ini terjadi karena gara-gara kehadiran saya, oleh karena itu, kalau So Kian Bu membolehkan, biarlah saya yang akan menceritakan semua. Kalau saya bicara salah, nanti Kian Bu boleh saja menyanggahnya. Apakah ini disetujui? Kata Gusan Ki. Kian Bu mengerutkan alisnya dan tidak membantah. Kemudian Gusan Ki mulai bercerita. Nama saya Gusan Ki dan saya masih terhitung So Heng dari istri So Kian Bu karena saya adalah murid sumbo Pek Mausian Kou. Ah, kalau begitu masih terhitung So Hengku sendiri kata Chin Mei. Sekarang aku ingat, engkau murid bibi guru Pek Mausian Kou yang pernah datang berkunjung ke rumah kami benar, Sumoy, kata Sanki. Selama lima tahun saya tinggal di rumah Subo bersama Sumoy Jik yang BWE dan sejak Sumoy meninggalkan perguruan, kami tidak pernah saling jumpa lagi. Sumoy Jik yang BWE dan saya sudah seperti kakak beradik sendiri saja. Nah, beberapa bulan yang lalu, saya yang mendengar bahwa Sumoy sudah menjadi ketua Kim Kho Pang dan sudah menikah, datang berkunjung. Pertemuan antara Sumoy dan saya terjadi penuh kegembiraan kedua pihak dan Sumoy yang sudah menganggap saya sebagai kakak sendiri begitu gembira sampai Sumoy memegang kedua tangan saya. Pada saat itu muncul suaminya ini yang kemudian menjadi marah-marah, menyangka yang bukan-bukan lalu dia malah lari meninggalkan istrinya. Sumoy menangis dengan sedih dan yang merasa bersalah adalah saya. Oleh karena itu, saya lalu berjanji kepada Sumoy untuk mencari Soe Kian Bu sampai dapat dan membawanya pulang kepada istrinya akan. Tetapi begitu Ki Koko muncul, disambut oleh Soe Kian Bu dengan maki-maki, maka saya menjadi marah dan membalas memaki-maki dia. Saya sebagai tunangan Ki Koko tidak terima mendengar tunangan saya dicemburui dan dimaki-maki, sambung lengsi. Han Lin dan Chin Mei memandang kepadanya dengan terheran-heran. Lengsi sudah bertunangan? Luar biasa sekali dan yang merasa paling gembira adalah Han Lin pemuda ini tahu bahwa kakak angkatnya itu pernah menyatakan cinta kepadanya, maka kini dia gembira bahwa kakak angkatnya itu telah mendapatkan seorang kekasih yang demikian gagah. Han Lin, benarkah Heng Kau menyaksikan bahwa Kian Bu memaki-maki Gusan Ki ini, sehingga dia dibalas matian oleh Nona ini demikian Soe Kui San bertanya, dia bersikap seadilnya. Benar sekali, Paman. Hendaknya Paman ketahui bahwa Enci ini adalah kakak angkat saya sendiri, ia adalah Jeng Isian Li Chulengsi, murid dari Wiwi Siankou, dan adik ini adalah Kuan Im Sian Li Li Chin Mei, puteri dari Wiwi Siankou. Enci Lengsi tidak berbohong, demikian pula tunangannya, Kian Bu, apa artinya semua ini? Benarkah Engkau mencemburu Igu San Ki ini dengan istrimu, dan benarkah Engkau lari dari rumah meninggalkan istrimu dan menuduhnya berbuat yang bukan-bukan Kian Bu menundukan mukanya, merasa malu sekali dan baru sekarang dia melihat bahwa sikapnya memang keterlaluan. Cemburunya memang tidak beralasan dan sekarang dia melihat dengan jelas bahwa cemburunya terhadap Bu San Ki itu hanyalah merupakan perkembangan atau kelanjutan saja dari rasa cemburunya pada malam pertama. Dia kini dapat membayangkan betapa duka dan sengsara rasa hati istrinya yang tercinta. Padahal, di lubuk hatinya dia percaya penuh akan kesetiaan istrinya dan percaya penuh bahwa istrinya dahulu belum pernah melakukan perbuatan yang mendatangkan Aib. Aku memang bersalah, Ibu. Aku terburu nafsu menuduh istriku berbuat yang bukan-bukan. Gutoako, di sini aku mohon maaf kepadamu. Aku telah menuduhmu berbuat yang tidak benar, padahal semua itu hanya terdorong nafsu cemburuku semata, Gu San Ki menjadi berseri wajahnya. Sote, sungguh bahagia rasanya hatiku. Ketahuilah bahwa istrimu berduka sekali dan ku harap engkau segera pulang dan minta maaf kepadanya. Akanku lakukan itu, ayah dan ibu. Aku akan mengajak BW MOI datang ke sini. Harap ibu suka menambahkan permintaan maafku kepadanya. Bagus, kalau begitu semuanya beres. Kiranya kita berada di antara orang-orang sendiri dan hanya terjadi sedikit kesalahpahaman. Han Lin, ternyata sahabatmu ini, Nona Li Chin Mei, Nona Culeng Si dan Gu San Ki masih terhitung saudara-saudara seperguruan dari mantuku. Maka, pertemuan ini patut dirayakan kata yang kuilan dengan gembira dan ia menahan orang-orang muda itu agar suka makan bersama. Pesta kecil-kecilan ini bagi Soe Kian Bu juga terasa mengembirakan karena ganjalan hatinya karena cemburu itu telah lenyap sama sekali dan dia berjanji pada diri sendiri tidak akan lagi mencurigai atau mencemburukan istrinya yang tercinta. Setelah selesai makan, empat orang muda itu berpamit untuk melanjutkan perjalanan. Mereka diantar oleh Kian Bu sampai di luar kota Wuhan dan setelah mereka melanjutkan perjalanan, Leng Si bertanya, Han Lin dan Sumoy, kalian sebetulnya hendak pergi ke manakah kami hendak pergi ke kota raja, Enci Leng Si, kata Han Lin Ah, pedang pusaka itu belum juga kau kembalikan kepada kaisar belum, Enci. Kami baru saja harus menolong dulu guru adik Chin Mei yang dipaksa Kuan Chiang Kun di Lok Yang untuk mengobati putranya. Guru Sumoy Chin Mei lalu menceritakan tentang gurunya, yaitu Tian Teyok Sian, yang kini telah diamankan dan kembali ke kampung halamannya di Lembah Wan Ho. Dan Engka sendiri hendak pergi ke mana? Suci kami berdua hendak pergi ke kota raja juga. Kami telah bekerja kepada gubernur Coan Dinan Yang, eh, sungguh aneh kalau engkau bekerja pada gubernur Dinan Yang, Enci Leng Si, kami hanya berpura-pura saja, sebetulnya kami hendak menyelidiki karena gubernur itu telah menjadi anggauta persekutuan yang hendak memberontak, dipimpin oleh Kui Tai Kam, ah bahkan Sem Moong juga sudah menyusup ke sana, sebagai utusan kumakan. Persekutuan itu bekerja sama pula dengan orang Mongol, wah, gawat kalau begitu, kata Hon Lin kebetulan kita dapat bekerja sama. Sebaiknya engkau pergi menghadap Kaisar, menyerahkan pusaka dan mintalah kedudukan seperti yang dijanjikan, karena hanya dengan memiliki kedudukan engkau akan dapat melindungi Kaisar. Sebaiknya kalau kalian mendapatkan jabatan di dalam istana. Kami yang akan menyelidiki perkembangan persekutuan itu dengan pura-pura menjadi anak buah gubernur Coan, kata Leng Si. Baik sekali kalau begitu. Kami setuju, kata Hon Lin sebaiknya kita jangan masuk bersama-sama. Orang lain tidak boleh tahu bahwa kita saling mengenal, hal itu dapat membuka rahasia kami, kata pula Leng Si. Sebelum mereka berpisah, Chin Mei menggandeng tangan sucinya dan diajak bicara menjauh dari Hon Lin dan Sanki. Eh, eh, engkau kenapa, Sumoy? Mau bicara saja pakai menarik orang pergi menjauh. Ada rahasia apa sih tidak apa-apa, Suci. Aku hanya ingin menyampaikan terima kasihku atas usahamu mendekatkan aku dan Lin Koko, Leng Si tertawa dan mencubit lengan adiknya. Aku juga ingin melihat kalian berbahagia, Sumoy. Engkau memang merupakan satu-satunya wanita yang pantas untuk menjadi istri adikku Hon Lin dan aku pujikan semoga engkau berbahagia, terima kasih, Suci. Dan aku juga mengaturkan selamat kepadamu atas pertunanganmu dengan kakak Gu Sanki yang gagah itu, wajah Leng Si menjadi agak kemerahan. Ah, itu tadi ku katakan hanya untuk memperkuat kedudukannya yang dituduh oleh Sou Kian Bu saja. Tidak sungguh-sungguh. Tidak mungkin, kalau berpura-pura engkau tentu tidak akan sudi mengakui menjadi tunangannya. Dan agaknya Gu To Ako juga tenang-tenang saja. Tidak, kalian tentu telah bersepakat untuk berjodoh. Kiong Hi, selamat. Suci yang baik kembali Leng Si mencubit lengan sumoynya. Sudahlah, engkau mau menggoda orang tua dua pasang orang muda itu lalu melakukan perjalanan terpisah. Mereka tidak mau ada orang yang melihat mereka melakukan perjalanan bersama karena hal ini berbahaya sekali. Terutama bagi Leng Si dan Sanki yang telah diterima menjadi orang kepercayaan Gubernur Cho An. Yap Kiok Hwi berjalan-jalan di kota Lok Yang. Sudah seminggu ia tinggal di rumah pamannya, dan baru hari ini ia keluar dari rumah pamannya pergi berjalan-jalan. Sebetulnya, ia bermaksud mencari tingbun, karena sehari kemarin pemuda itu tidak datang berkunjung ke rumah pamannya seperti biasa. Baru sehari tidak dikunjungi ia merasa tidak enak, merasa rindu. Maka, pagi itu ia pun berpamit kepada paman dan dibinya untuk pergi berjalan-jalan, tentu saja tidak bilang bahwa ia hendak mencari sahabatnya itu. Setelah berputar-putar sejak pagi, menjelang tengah hari ia sudah merasa lelah, haus dan lapar. Dimasukinya sebuah rumah makan besar untuk memesan makanan. Hatinya berdebar tegang ketika dia melihat tingbun. Pemuda itu tidak melihatnya karena duduknya membelakanginya, akan tetapi ia segera mengenalnya. Ia sudah begitu hafal akan pemuda itu sehingga melihat dari jauh saja, biarpun dari belakang atau samping, ia akan dapat mengenalnya. Yang membuat hatinya merasa tegang dan berdebar adalah ketika melihat seorang gadis cantik duduk berhasapan dengan tingbun. Ia memandang penuh perhatian. Gadis itu usianya sebaya dengannya, berpakaian merah muda dan cantik sekali. Sepasang matanya lebar dan jeli, hidungnya mancung dan mulutnya selalu ternyumanis. Sebatang pedang berada di punggungnya. Dan mereka berdua itu bercakap-cakap dengan demikian mesranya, berbisik-bisik dan diseling senyum manis. Hatinya terasa panas bukan main, seperti dibakar. Akan tetapi, ia tentu saja tidak berani menegur, malu, karena ia tidak berhak melarang tingbun yang hanya sahabat biasa itu bergaul dengan siapapun. Ia hanya memperkeras suaranya ketika memesan makanan dan minuman untuk menarik perhatian. Usahanya berhasil. Tingbun menoleh dan memandang kepadanya. Jelas tingbun orang itu, akan tetapi hanya sebentar saja memandang kepadanya lalu membuang muka lagi, pura-pura tidak mengenalnya. Hal ini yang membuat kiok HWI semakin panas. Kenapa harus pura-pura tidak melihatnya? Hidangan itu menjadi tidak enak rasanya dan ia hanya makan sedikit saja. Setelah minum tehnya, kiok HWI mengambil keputusan untuk pergi mendahului mereka. Akan tetapi ia sengaja berjalan memutari meja mereka sehingga mau tidak mau tingbun pasti melihatnya. Dan benar saja, pemuda itu mengangkat muka memandangnya akan tetapi masih tetap berpura-pura tidak mengenalnya. Bahkan ia mendengar pemuda itu berbisik kepada temannya. Lanmoy, engka sungguh lucu, haha dan keduanya tertawa, seolah menertawainya. Ingin kiok HWI menendang meja mereka, akan tetapi ia masih mampu menguasai dirinya, bahkan dapat menggigit bibir menahan tangisnya yang sudah akan meledak-ledak. Ia segera kembali ke rumah pamannya, mengurung diri di dalam kamar untuk menangis sepuasnya. Ia merasa terhina sekali. Kalau tingbun mencinta gadis lain, ia pun tidak dapat berbuat apa-apa, karena antara ia dan tingbun, walaupun ada tanda-tanda saling jatuh hati, namun masih belum saling menyatakan cinta. Kalau tingbun memperkenalkan gadis itu kepadanya, hal itu masih wajar. Akan tetapi tingbun tidak menghiraukannya, seolah tidak mengenalnya, bahkan menertawainya bersama gadis cantik berpakaian merah muda itu. Hati siapa tidak menjadi kesal dan mengkau? Sore itu tingbun datang berkunjung. Ketika ia diberitahu bahwa pemuda itu datang, tadinya ia ingin menolak untuk menemuinya. Akan tetapi lalu timbun penasaran di hatinya. Setidaknya ia akan membalas penghinaannya itu atau menagurnya dengan keras. Tidak tahu diri dan tidak tahu malu, baru siang itu menghinanya, sorenya sudah berani muncul. Dengan dada seperti terisi api membara ia membedaki mukanya yang pucat, kemudian membusungkan dada dan melangkah keluar seperti seorang yang hendak menghadapi musuh besarnya. Menurutkan kata hatinya, ingin dia menangis, ingin dia berteriak, akan tetapi semua itu ditahannya karena pada dasarnya Kiok Hwi memiliki watak pendiam. Ia harus menjaga kewibawaannya dan dengan pandang matu dingin ia memandang kepada pemuda yang segera bangkit berdiri ketika melihat gadis itu keluar. Hwi imoi, baru sekarang aku datang dan, eh, Hwi imoi, kenapa kedua matamu kemerahan? Apakah engkau habis menangis dan ada terjadi apakah, Hwi imoi betapa palsunya? Masih berpura-pura lagi. Pemuda itu agaknya sudah neka dan tidak tahu malu sama sekali. Baik, ia pun akan bersandiwara dan pura-pura tidak tahu saja. Aku tidak apa-apa, Bun Koko. Engkau dari manakah, dan kenapa kemarin sehari tidak datang ke sini? Suaranya terdengar kering, walaupun telah diusahakan agar terdengar biasa. Aku mencari adikku sampai ke luar kota, Hwi imoi. Di luar kota aku mendapat petunjuk, akan tetapi setelah kuikuti dan kususul, aku gagal mendapatkannya, hati Kiok Hwi terasa semakin panas. Betapa enak saja orang ini berbohong, pikirnya. Dan siang tadi engkau berada di manakah aku masih berada di luar kota, baru saja aku masuk kota dan langsung saja ke sini karena tentu engkau bertanya-tanya kenapa aku tidak datang menjengukmu, siang ini engkau tidak pergi ke rumah makan-rumah makan? Tidak. Apa maksudmu, Hwi imoi kiok Hwi tidak dapat menahan kemarahannya? Bunko, selama ini kuanggap engkau seorang sahabat yang baik dan jujur, akan tetapi tidak ku sangka engkau seorang pembohong besar dan seorang yang sombong dan pengecut. Aku melihat sendiri engkau bersama seorang gadis berpakaian merah muda di rumah makan, bahkan aku lewat di depanmu dan engkau melihatku, akan tetapi engkau pura-pura tidak melihat. Dan sekarang engkau malah menyangkau pergi ke rumah makan. Begitukah sikap baik seorang sahabat? Kalau engkau sudah tidak ingin menjadi sahabatku, katakan saja terus terang tingbun terbelalat, tidak marah bahkan nampak gembira. Engkau melihatku di rumah makan bersama seorang gadis berpakaian merah. Cocok. Aku pun mendengar tentang gadis berpakaian merah muda itu. Hwe Imoi, mari, mari bawa aku ke rumah makan itu. Cepat, atau aku akan kehilangan jejaknya lagi. Tingbon memegang tangan gadis itu dan ditariknya keluar, diajaknya berlari pergi ke rumah makan yang dimaksudkan kiok Hwe I tadi. Gadis ini merasa bingung, akan tetapi ia terpaksa mengikuti. Apa artinya ini, bunko yang kau lihat itu adikku? Jawaban singkat ini membuka semua kegelapan. Akan tetapi, kalau benar adiknya, mengapa begitu persis? Mereka berlari ke rumah makan itu, akan tetapi tentu saja yang dicari sudah tidak ada karena peristiwa pertemuan itu terjadi siang hari tadi, dan sekarang sudah sore. Akan tetapi Tingbon tidak kehilangan akal. Dia menemui seorang pelayan dan bertanya, Paman, apakah Paman tadi melihat seorang yang seperti aku datang berbelanja di sini bersama seorang nona berpakaian merah muda pelayan itu terbelalak? Eh, apakah bukan Tuan sendiri yang datang tadi? Tadi memang ada, siang tadi, tapi, ku kira Tuan, tahukah engkau kemana mereka pergi? Aku tidak tahu, Tuan. Hanya tadi mereka menanyakan rumah penginapan yang baik kepadaku, dan aku tunjukkan rumah penginapan Loan. Tingbon segera mengajak Kyok Hwi pergi untuk mencari ke rumah penginapan Loan. Kyok Hwi semakin yakin kini bahwa Tingbon tidak berbohong. Dari keterangan pelayan rumah makan itu tadi saja menunjukkan bahwa siang tadi memang ada seorang pemuda yang persis Tingbon datang ke situ bersama seorang gadis berpakaian merah muda. Ketika mereka memasuki halaman rumah penginapan itu, kebetulan sekali dari dalam keluar seorang pemuda yang persis Tingbon, hanya warna pakaiannya saja yang berbeda, sehingga membuat Kyok Hwi bengong terlongong. Begitu persis Tingbon orang itu, seperti pinang di belah dua, dan di samping berjalan seorang gadis berpakaian merah muda, seperti yang dilihatnya di rumah makan tadi. Tingbon girang bukan main. Bute teriaknya. Bunko, kau baru datang wah, sudah ku cari kemana-mana baru sekarang bertemu. Kenapa engkau terlambat? Kemana saja engkau dan siapa nona ini? Mari kita masuk dan bicara di dalam, Bunko. Ada peristiwa penting yang ingin ku bicarakan denganmu, mereka lalu memasuki rumah penginapan itu dan pemuda yang diaku adik oleh Tingbon itu mengajak mereka semua memasuki kamarnya di mana mereka duduk mengelilingi meja setelah pintu dan jendela ditutup rapat-rapat. Bunko, ini adalah nona Kandilan, putri ketua Pekengbu Kuan, sahabat baikku. Lan Mui, inilah kakak kembarku seperti yang ku ceritakan kepadamu, Bute, dan ini adalah nonayap Kyok Hwei, putri ketua Chinling Pai. Kami juga kebetulan saja bertemu saling bantu menghadapi penjahat dan menjadi sahabat baik, mereka yang diperkenalkan saling memberi hormat dengan kedua tangan dirangkap depan dada. Dengan singkat Tingbon bercerita kepada adiknya tentang pertemuannya dengan Kyok Hwei yang kini menjadi sahabat baiknya. Dan bagaimana denganmu, Bute? Di mana engkau bertemu dengan nona Kandilan ini dan peristiwa penting apakah yang hendak kau bicarakan? Tingbu lalu bercerita. Dia adalah adik kembar dari Tingbon dan memang kedua orang ini mempunyai wajah dan bentuk tubuh yang mirip sekali sehingga kalau orang tidak mengenal mereka dengan akrab sekali tentu tidak akna dapat memperbedakan mereka. Kedua kakak beradik kembar ini menjadi muring Bute Tong Pai dan setelah mereka tamat belajar, kedua orang muda yang berusia 23 tahun ini meninggalkan Bute Tong Pai dan pulang ke rumah. Kemudian mereka mengambil keputusan untuk memanfaatkan ilmu silat yang mereka kuasai untuk mencari pekerjaan di kota raja, mengabdi kepada kerajaan. Untuk itulah mereka pergi ke Lok Yang dan kemudian kalau di tempat ini tidak berhasil, mereka akan melanjutkan ke ibu kota Tiang An. Untuk menghindari agar tidak selalu menjadi perhatian orang karena persamaan mereka, juga karena ingin menikmati perjalanan seorang diri, Tingbu meninggalkan kakaknya dan mereka melakukan perjalanan berpisah dengan janji akan bertemu di Lok Yang. Kalau Tingbun mengambil jalan raya biasa, sebaliknya Tingbu mengambil jalan pintas melalui gunung-gunung. Pada suatu hari ketika tiba di luar kota Lok Yang, Tingbu melihat seorang gadis berpakaian merah muda yang lihai sekali dikeroyok belasan orang yang berpakaian seperti orang Mongol. Para pengeroyok itu rata-rata memiliki ilmu golok yang hebat juga sehingga gadis yang mengamuk dengan pedangnya itu terdesak. Melihat ini, Tingbu tanpa diminta segera mencabut pedangnya dan membantu gadis itu. Bagaimanapun juga, yang dikeroyok itu seorang gadis Han sedangkan para pengeroyoknya adalah orang-orang Mongol, maka tanpa ragu lagi dia membantu gadis itu. Andai kata para pengeroyoknya bukan orang Mongol, tetap saja dia akan membantu si gadis. Tidak pantas belasan orang laki-laki mengeroyok seorang gadis muda. Majunya Tingbu membuat gadis itu mendapat semangat baru dan mereka berdua dapat membuat para pengeroyok kocar kacir. Mereka melarikan diri, dan ada dua orang yang melarikan diri menuju ke kota Lok yang karena mereka sudah salah mengambil langkah dan jurusan. Melihat ini, Tingbu dan gadis itu melakukan pengejaran. Mereka ingin menangkap dua orang itu dan menguras keterangan dari mereka. Mereka merasa heran sekali bagaimana kedua orang itu dapat memasuki Lok yang tanpa menimbulkan kecurigaan kepada para prajurit penjaga di pintu gerbang. Mereka mengejar terus dan melihat dalam keremangan sejak kedua orang itu bahkan lari memasuki benteng pasukan. Tentu saja mereka tidak dapat masuk, terhalang oleh pasukan jaga. Sungguh luar biasa. Mereka memasuki benteng seru Tingbu kepada gadis berpakaian merah itu ketika mereka meninggalkan benteng itu. Mungkinkah mereka itu pasukan yang menyamar? Tidak. Mereka memang orang Mongol asli, akan tetapi anehnya, mereka seolah mempunyai hubungan baik dengan pasukan di benteng itu. Nona, engkau siapakah dan bagaimana sampai dikeroyok mereka? Perkenalkan, namaku Tingbu dan aku adalah murid Butong Pai yang kebetulan lewat dan melihat engkau dikeroyok tadi, gadis itu memberi hormat. Saudara Tingbu, terima kasih atas bantuanmu tadi. Pantas engkau lihai, kiranya engkau adalah murid Butong Pai yang besar. Aku sendiri hanya putri seorang guru silatpek yang bukan di kota raja, namaku Kean Bilan, Nona Bilan, atau boleh aku menyebut adik saja tentu saja boleh, buko, bukankah kita ini sebetulnya masih segolongan dan orang-orang yang menjunjung tinggi dan membela kebenaran dan keadilan lanmui, kenapa engkau sampai dikeroyok oleh orang-orang Mongol itu Bilan menarik napas panjang. Panjang ceritanya, buko, akan tetapi biarlah ku persingkat saja. Aku mempunyai seorang kakak bernama Ken Kok Han. Aku melihat kakaki itu terbunuh oleh seorang putri Mongol. Nah, aku membalaskan kematiannya dan aku bunuh putri Mongol itu. Dan orang-orang Mongol itu tentulah utusan Raja Mongol untuk membalas kematian putrinya. Tadi mereka menghadanku dan setelah tahu aku bernama Ken Bilan, tanpa banyak cakap lagi mereka hendak menangkapku. Aku melawan dan terjadilah pertempuran itu. Ah, begitukah kiranya? Akan tetapi, bagaimana mungkin mereka itu memasuki lok yang tanpa dicurigai, bahkan menghilang di dalam benteng ini memang aneh sekali, buko, karena itu, sebaiknya kalau kita melakukan penyelidikan di lok yang ini. Agaknya aku mencium bau yang tidak enak, siapa tahu panglimanya mempunyai hubungan dengan orang Mongol. Demikianlah pengalaman timbu yang bertemu dan berkenalan dengan Bilan, seperti yang dia ceritakan kepada kakaknya. Dan siang tadi engkau bersama nona Bilan ini makan di rumah makan, bute benar, bunko, bagaimana engkau dapat tahu bukan aku yang melihatnya, melainkan hawe imoi inilah dan ia mengira engkau ini aku sehingga ia merasa penasaran karena engkau tidak mengenalnya, seolah-olah aku pura-pura tidak mengenalnya, kakak beradik itu tertawa, juga Bilan ikut tertawa, sedangkan Kiok Hwe menjadi kemerahan kedua pipinya. Untuk menghilangkan rasa malu dan rikuh, ia lalu berkata, Sudahlah, kita sekarang perlu sekali membicarakan tentang orang-orang Mongol yang menghilang ke dalam benteng pasukan kerajaan itu. Mungkin saja di sana dijadikan tempat rahasia untuk mereka dan perlu sekali kita menyelidiki Panglimanya. Aku menjadi curiga sekali kepada Panglima yang mengetalai benteng itu, engkau benar, Enci Kiok Hwe. Kalau tidak diselidiki dan hal ini dibiarkan saja, tentu akan berbahaya. Siapa tahu, Panglima di sini mempunyai hubungan dengan orang Mongol dan hendak melakukan pemberontakan, kata Bilan.